Intro Untuk mendukung implementasi kebijakan pembangunan yang efektif dan efisien diperlukan sebuah informasi geospasial yang memadai Hal tersebut diperlukan adanya survei pemetaan untuk menghasilkan peta yang dapat dipertanggungjawabkan Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Z. Abidin dalam sambutannya mengatakan pengembangan teknologi geospasial di Indonesia terkendala infrastruktur penunjang dan terutama ketersediaan SDM yang belum mencukupi Ia menyebutkan, soal infrastruktur dan teknologi bisa dibeli kepada negara maju namun ketersediaan SDM untuk Badan Informasi Geospasial masih kekurangan surveyor pemetaan sampai 16 ribu orang Kalau software teknologi segala macam kita bisa beli cepat Pak Tapi begitu SDM kalah tabut Kita kemarin menguventarisir surveyor pemetaan di Indonesia kita kurang sampai 16 ribu Bagaimana caranya? Kalau software drone, UAV segala macam, citra satelit gampang lah tinggal beli aja Kalau SDM gak bisa beli Pak Bisa sih beli kita datangkan dari Cina segala macam Tapi yang timbul kan kehebohan sosial Hasan Udin menambahkan, sistem pemerintahan berbasis elektronik salah satu pilarnya adalah kebijakan satu peta dan informasi geospasial yang memadai Ia menyebutkan, pemerintah pusat saat ini mendorong untuk setiap daerah harus memiliki peta berskala besar Sehingga pemerintah daerah juga diharapkan berinisiatif untuk melakukan kaderisasi para surveyor untuk kebutuhan pemetaan di masing-masing daerah Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Reng Hepat melaporkan Dari Batam ke Pulauan